Intro Halo sahabat gan aci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to iChadas Indonesia Youtube channel With me kak Elfarina Oke hari ini sahabat gan aci kak Aku mau ajakin sahabat gan aci nih Untuk mencari perbedaan Dan menemukan perbedaan Dari apa tuh kak? Dari perempuan Loh kok kak Elfar tiba-tiba mau bahas tentang perempuan sih Tenang aja Jadi itu Sebenernya kak Elfar suka bingung sih sama hal ini Makanya kak Elfar mau ngajakin sahabat gan aci Untuk mencari perbedaan Dari istilah-istilah berikut ini Tentang perempuan Walaupun kita bahas tentang perempuan Tapi bukan berarti yang cowok-cowok disana Gak boleh lihat ya Karena ini juga pengetahuan umum Tenang aja Oke kalau gitu sebelum kita bahas tentang perempuan Jangan lupa dong untuk like, comment, dan juga subscribe Dan juga share video-video yang ada di channel Youtube IChadas Indonesia Oke kalau udah langsung kasih kita bahas Yuk mau cari perbedaan apa sih tentang perempuan Nah jadi ini tuh adalah ucapan tentang perempuan dalam bahasa Inggris gitu Kan banyak banget ya perempuan itu dalam bahasa Inggris Jadi mungkin sahabat gan aci sering nemuin kayak woman, lady, girl, terus female ya kan Nah sebenernya perbedaannya apa sih gitu Dan ke Elva juga sebenernya sering bingung penggunaannya yang tepat untuk woman itu seperti apa Kemudian untuk lady itu seperti apa dan lain-lain Makanya disini kita belajar mencari perbedaannya apa dan memahaminya Oke sampekan aci udah siap belum? Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya Nah jadi girl, woman, lady, dan female ini tuh sama-sama artinya perempuan Perempuan Nah maka kita tadi bilang ya mau bahas tentang perempuan Nah jadi artinya sama tentang perempuan Lalu bedanya apa ya kan Terus penggunaannya seperti apa kan sama-sama kak Maksudnya kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu woman Nah kalau woman, w-o-m-a-n Ini adalah menggambarkan sosok perempuan yang sudah dewasa Jadi ini adalah bentuk noun ya Bentuk kata benda Dan woman ini seperti apa ya Menggambarkan wanita yang sudah dewasa mungkin seperti udah ibu-ibu Kayak gitu ya sampekan aci Itu sebetulnya adalah woman Sedangkan itu kalau satu Kalau lebih dari satu Dia pake woman pake e-w-o-m-a-n Kayak gitu Oke sampekan aci Nah untuk contohnya apa tuh kak Biar gak bingung ya Jadi contohnya dalam kalimatnya itu He needs a woman to accompany him Dia laki-laki ya Membutuhkan seorang perempuan yang sudah dewasa Untuk dapat menemaninya gitu Nah makanya Disini woman adalah dewasa gitu Apa maksudnya Udah ibu-ibu kayak gitu Udah dewasa Oke sebagainya sih Contohnya yang lain yaitu She is kind woman that I need Dia adalah wanita yang baik Yang pernah aku temui Kayak gitu Kemudian ada lagi nih The room is only for woman Ruangan ini hanya untuk wanita Bisa difahami ya Jadi ketika seperti Anggapannya udah lah Kayak ibu-ibu Nah itu berarti pakenya Woman gitu ya Oke selanjutnya Tadi udah bahas woman Sekarang kita bahas Girl Nah girl ini adalah Perempuan juga Tapi dia itu masih belia Atau masih remaja Jadi ABG-ABG gitu ya Mungkin 密an ini bisa jadi Terus juga Anak-anak ABG SM skelet particular Kayak gitu ya Contohnya dalam kalimat Yaitu Contohnya dalam kalimat yaitu I am a lucky girl Aku adalah seorang Gadis yang beruntung Nah karena ini Masih muda Masih ABG-ABG Makanya sebutnya gadis Kayak gitu I am a lucky girl Aku adalah Gadis yang beruntung Gitu Kamu tahu gadis yang ada di rumah itu? Kayak gitu Ada contoh lain yaitu Do you see a girl in that house? Apakah kamu melihat seorang gadis di rumah itu? Terus yang terakhir adalah Do you know that girl? Apakah kamu tahu gadis itu? Itu dia beberapa contoh dari kata girl Misalnya dipahami ya Jadi kalau girl itu artinya adalah gadis Oke, sudah woman, sudah girl Yang selanjutnya yaitu lady Nah kalau lady ini juga adalah Mengambarkan perempuan yang lebih dewasa Dari sikap dan umur ya Lebih dewasa daripada girl Jadi mungkin kalau lady itu nona-nona ya Artinya bahasa Indonesia Mungkin seperti usia-usia kalfa ini Gak bisa dibilang remaja juga Tapi gak bisa dibilang ibu-ibu juga kan Makanya disini nona-nona Kayak gitu Bisa pakai lady gitu ya Jadi kalau ditingkatin mungkin Pertama itu girl, terus lady, terus woman Contohnya dalam kalimat untuk lady ini Yaitu Hello lady, how are you? Hello nona, apa kabarmu? Seperti itu Terus contoh lanjutannya yaitu She is young lady Dia perempuan adalah nona muda Ya kan, nona muda Contoh yang terakhir yaitu What kind of lady is she? Jadi dia itu nama yang seperti apa sih? Kayak gitu Jadi udah paham ya Kalau misalnya Woman itu wanita Girl itu perempuan atau gadis Kemudian lady itu nona Seperti itu Nah, selain tiga itu Biasanya kan juga ada female ya Kalau female itu lebih ke Ini, menggambarkan jenis kelamin Jadi misalnya kalau hewan Dia itu laki-laki atau perempuan Betina atau jantan kita nyebutnya Nah, itu pakai female atau male Nah, bukan hanya untuk hewan Tapi manusia juga Kalau perempuan female Kalau laki-laki male Seperti itu Jadi, kalau saya kasih contoh juga Misalnya kalau untuk Hewan ya I have a new cat It is female Aku punya kucing baru Dia Seekor betina Gitu Terus Kalau misalnya untuk Manusia I am a female Aku adalah seorang Perempuan Kayak gitu Oke, sampai ganti Jadi udah paham ya Penggunaan yang lebih tepat Ketika kita menggunakan Woman, lady, girl Dan juga female Oke, sekian dulu video kali ini Semoga bisa dipahami Dan semoga kita sekarang Sudah tidak bingung Membedakan perempuan-perempuan ini Oke, kalau gitu Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua See you in the next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax